Halo guys, balik lagi dengan Boss Ayam Jadi setelah sekian lama gue gak mau buat video Gue kembali dengan giveaway ya Jadi giveaway ini bukan dari gue sendiri Tapi dari salah satu sponsor yaitu dari Club NKRI ya atau club gue Tapi orangnya gak mau di mention namanya ya Jadi gue gak sebutin namanya siapa Tapi yang jelas ini dari Club NKRI Oke jadi giveaway kali ini sih Hadiahnya adalah association backup ya Atau bantuan asosiasi sebanyak 3 Ya lumayan lah ya Ini bisa dapet diamond sekitar hampir 3000 diamond lebih ya Cara berpartisipasinya sih gampang Jadi kalian tinggal subscribe sama Nyalakan lonceng untuk di channel Boss Ayam ini Dan jangan lupa komen, like dan juga share video ini Gue akan umumkan pemenangnya nanti di bulan Mei 2021 ya Jadi di awal Jadi kalian bisa lumayan lah Tambah-tambahan diamond, 3000 diamond lebih Dan juga dapet bonus drop gold ya dari daily Oke selanjutnya gue mau sedikit-sedikit lihat-lihat ya Jadi di konten server China ini Karena udah lama gak login juga Jadi kita mau lihat pertama itu di hero backup itu Sudah ada gyro-gyro ya Jadi memang core monsternya belum keluar Yang kedua tapi Gyro-gyro sudah keluar disini ya Jadi lumayan sih Kalau misalnya gyro-gyro nya belum bintang 5 Mungkin bisa ambil disini Tapi ya tentunya ini pay to win ya Karena kalau kalian gak bayar Ya kalian gak bisa dapet apa Paling cuma bisa dapet ini Ungu-ungunya nyamuk yang sangat tidak berguna ya Nah ini di level 200 ini Sepertinya masih sama ya Seperti backup-backup biasanya Tapi kalau di server China Memang gak dapet kostum ya Di level 200 Jadinya cuma dapet Shad gyro-gyro sama gelang ini ya Dan bisa 8 Kalau udah lebih level 200 Setiap naik 1 level Jadi ini lumayan banyak ya Kalau kalian ngincar shard Bisa beli tambahan level disini juga Ya tapi cukup mahal sih Nah kemudian apa yang berubah Sebetulnya yang beda itu disini ya Jadi di shop Itu selain gelangnya bisa dibuat beli Si shard gyro-gyro Bisa dibuat beli keepsake juga ya Keepake tapi mahal banget Ini 700 gelang Dan gak bakal bisa dapet Kalau cuma ngumpulin yang dari hadiah Sampai level 200 aja Jadi kalian harus top up tambahan Ya ini fitur yang apa ya Sangat pay to win juga ya Jadi kalau ada ini Sepertinya sih gak bakalan muncul Di claw machine lagi ya Itu agak Mengkhawatirkan ya Jadi kalau misal Di global juga ngikutin Seperti ini Nanti di bulan-bulan depan Kalau ada hero backup lagi Ya jangan harap Bisa beli keepsake limited Tanpa top up Mungkin sekitar 800 ribu rupiah ya Untuk baru 1 hero backup Ya cukup mahal banget ya Nah jadi itungannya sih Gue udah buat ya Jadi kita bisa lihat langsung disini Nah jadi kalian kalau beli yang hero backup yang mahal itu Yang sekitar 380 ribu rupiah itu Kalian bisa sampai level 200 Jadi harusnya udah pasti guaranteed dapet Limited SSR yang ada di backup itu ya Nah tapi untuk kalian bisa beli keepsake Kalian itu perlu top up lagi Jadi selain yang 350 ribu Kalian harus top up 256 fun ya Jadi ini banyak ya Jadi beli level 40 Ini 2 kali lagi Nah ini kalian bisa dapet Gelang itu sampai 640 Dan ini kalau di total Itu kalian bisa dapet 840 bracelet Jadi kalian bisa beli keepsake nya Jadi lebih ya Lebih 140 nanti mungkin bisa dibeliin Shard gyro-gyro Atau ya mungkin Kalau kalian memang sabar mainnya Ya ini apa namanya Nabung ya bracelet ya Tapi sih gue gak sangat gak rekomen itu Karena ya akan buang-buang waktu banget Ngapain kalian main Sampai segitunya gitu ya Apalagi kalian juga termasuk kaum top up ya Karena kalau bisa ngambil sampai level 200 Itu kan artinya kalian top up 370 ribu dan itu nominal yang cukup mahal Sebetulnya Untuk sebuah game online Game gacha ya Jadi ini termasuk game yang sangat mahal Dan fitur-fitur Pay to winnya itu makin lama Makin membagongkan ya Jadi ya makanya Dia mungkin kejar setoran juga Karena udah banyak yang pensi Di server Cina Semoga di global Gak dimasukin disini ya Karena kalau dimasukin disini sih Parah sih pay to winnya ya Oke jadi setelah ini Kontennya mungkin kita lihat-lihat aja lah ya Karakter apa sih Yang orang-orang itu Pakai ya di arena Dan mungkin di peak arena Tapi ya karena ini server baru Jadinya patokannya itu Gak bisa seberapa akurat ya Karena karakter-karakter lama yang imba Seperti Nyamuk itu Orang-orang itu masih belum punya ya Mungkin Nyamuk Phoenix Itu di monster juga gak ada Jadi kita lihat ya Juara satunya Pakai line-up seperti ini Jadi vaksinmen Tatsu ya Memang ini metanya vaksinmen Tatsu sih Untuk high technya Mungkin karena Dia gak punya drive net ya Atau mungkin mau sekalian G4-nya dipakai Buat bossing ya Soalnya lebih efektif Dan mungkin-mungkin dia Gak punya drive net juga Mainnya agak baru-baru ya Oke kita lihat juara 2-nya Ya line-upnya mirip-mirip ya Cuman ini diganti Ada dia pake Garo Dia gak punya Suiryu Terus pake CE Juara 3-nya Apa ini Pake flashy flash Drive net Gak punya Waken Tatsu Gue masih belum melihat Gilwin ya disini ya Mana nih Gilwin user Oke ini Suiryu juga Suiryu Tatsu Suiryu Tatsu Vaksinmen 2 Rata-rata emang Tatsu Vaksinmen 2 sih Sama Suiryu ya Ini main damage dealernya Jadi Untuk Gilwin Nah ini ada 1 Yang pake Gilwin ya Di juara 6 Juara 7 Ini pake Gilwin juga Oke Juara 8 Juara 8 Pakai Vaksinmen 2 Dan Suiryu aja Nah ini kita mau lihat juga Yang juara 9-10 ini Pakainya apa ya Nah ini pakenya Waken Tatsu Dan juga si Vaksinmen 2 Dan Suiryu Kemudian ini sama juga Pak Gilwin Vaksinmen Oke ini sama Garo ya Dia gak punya Waken Tatsu Ya kurang lebih sama Lineupnya seperti itu Dan kita mau lihat Untuk yang di pick arena Jadi di pick arena ini Orang-orang itu pake apa sih Lineupnya Nah jadi untuk pick arena hero ya Kita mau lihat Juara satunya Pake apa ya Lineupnya Waken Tatsu Suiryu Drive Knight Ya standar lah ya Ini memang Lineup idaman Selalu kayak begini Pasti harus ada Amaimas juga Karena kalau gak ada Amaimas Nanti buildnya itu Gak bisa maksimal ya Ini juga punya Amaimas Suiryu Dan juga Waken Tatsu Drive Knight Zombieman lumayan sih Buat nangkalin di belakang ya Nah ini malah pake Moment ya Sama Golden Ball Mungkin dia gak punya Zombieman juga ya Nah untuk juara 4-nya Ini ada Zombieman Waken Tatsu Tapi tidak punya Suiryu Ya jelas ketinggalan Pasti sama yang lain ya Oke kita mau lihat Juara 5-nya Ini Punya Waken Tatsu Dan Amai Tapi tidak punya Suiryu Ya kurang lebih Ya banyak-banyakan Limited lah ya Tapi emang sepertinya Waken Tatsu ini Wajib sih Hampir semua ini Punya Waken Tatsu ya Dan mungkin Suiryu ya Yang impactnya Cukup besar ya Waken Tatsu Dan Suiryu Untuk di turnamen Hero ini Terutama ini karena Server baru ya Ya ini Waken Tatsu Ya hampir semuanya Yang punya Waken Tatsu ya Yang bisa masuk Top 10 Kalau gak punya Waken Tatsu Ya salam ya Kalau gak ada Core Bomb juga Ya salam Jadi emang Wajibnya itu Waken Tatsu Sama Core Bomb Kalau di late game Meta si Bomb ini ya Kemudian kita lihat Untuk demonstrasi Untuk demonstrasi Seperti apakah Lineupnya Nah jadi Juara satunya Ini Wah ini Limitednya Hampir lengkap Ini ya Kayaknya Dari zaman Gua ini Vaksin Man 2 Sonic Sama Galwin Vaksin Man 2 Ini lengkap Sonic Galwin Vaksin Man Ini gak punya Galwin Kayaknya emang Yang wajib tuh Sonic ya Sonic Vaksin Man Wajib ya Galwin Kayaknya Gak seberapa ya Kalau untuk di PvP Nah ini Tapi ada Galwin Gak punya Sonic Sonicnya Sonic Biasa Gak punya Vaksin Man juga Ternyata bisa juga Ternyata bisa juga Ngalain yang Apa namanya Yang lain Ini punya Sonic Sama Galwin Ini Vaksin Man 2 Doang Vaksin Man 2 Gak ada Sonic Gak ada Galwin Ini Vaksin Man 2 Doang Dan ada Sonic Vaksin Man 2 Dan Sonic Tidak ada Galwin Jadi Galwin Agak jarang sih Yang ngambil ya Mungkin ya Karena kalau di China Kan planningnya Agak susah Karena orang-orang Gak ngerti Limited SSR nya Bulan depan itu Apa ya Jadi susah Agak Mau gacha apa Bulan depan Juga gak tau Apa Karakternya Apakah cocok Sama lineup Atau tidak Oke Jadi sekian aja Dari gue ya Jangan lupa Like and subscribe Supaya kalian bisa Siapa tau Menang giveaway juga Lumayan bisa dapet Association backup Lumayan buat Nambahin diamond Ya 3000 diamond Lumayan lah ya Bisa Beli SSR Omnishet Dari arena Refresh Itu 10 kali Ya lumayan lah Buat persiapan 5 meter SSR Bulan depan Oke See you Sekarang saatnya Saweria Jadi kali ini Donasi Donasi oleh IDX Superman 121 121 Terima kasih banyak Nominal yang sangat besar Jadi message nya Kesel saya LC Gara-gara gak punya Phoenix Man Ya memang betul Saran gue sih Main lawan Phoenix Man Itu pake single target Atau kolom target Gitu ya Jadi Biar si Phoenix Man Itu gak kena damage Jadi kalian bisa Bunuh Phoenix Man Belakangan Oke Saweria selanjutnya Dari IDX Superman Lagi Terima kasih banyak bro 25252 Sabtu lalu Pukul 1937 Arena Sembilan Genos PV Sembilan Nyamuk Sebetulnya itu tergantung Jadi kalau misal Genos di server kalian Itu rata-rata Yang Maka itu Buildnya setengah-setengah Ya Nyamuk kalian Tetep menang Di PVP Lawan si Genos Tapi kalau enggak Kalau misalnya Full build semua Ya Nyamuk Gak bakalan survive Weken Tatsu Gak bakalan survive Semua karakter Gak akan survive Mungkin nanti Sampai Korbom keluar Mungkin kalau kalian punya Amai juga bisa Nolong sih Buat lawan Genos Terima kasih Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya